selamat menikmati akan belajar mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan atau PPKN dan materi pembelajarannya mengenai pengamalan Pancasila di rumah dan tempat bermain Lambang Negara Indonesia Apa Lambang Negara Indonesia? Teman-teman, apakah teman-teman ada yang tahu? Apa Lambang Negara kita? Good job! Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi Lambang Sila Pancasila Teman-teman, karena hari ini materi pembelajarannya tentang pengamalan Sila Pancasila Teman-teman harus tahu dulu apa itu artinya pengamalan Apa yang dimaksud dengan pengamalan Sila Pancasila? Coba yang bisa angkat tangannya Ayo! Yang bisa jawab, angkat tangannya Pengamalan Sila Pancasila artinya penerapan Sila-Sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar simbol-simbol dan bunyi Sila Pancasila Apa saja sih simbol-simbol dan bunyi Sila Pancasila? Simbol Sila Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol Gintang Untuk Sila Pancasila mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya Untuk contoh pengamalan Sila Pancasila pertama Ketika di rumah kita melaksanakan sholat bersama keluarga Berdoa sebelum dan sesudah makan Teman-teman, siapa yang di rumahnya selalu berdoa sebelum dan sesudah makan? Itu artinya, teman-teman sudah mengamalkan pengamalan Sila pertama Untuk contoh pengamalan Sila pertama di tempat bermain Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain Teman-teman harus ingat waktunya beribadah ketika bermain Memberikan kesempatan kepada teman yang mau beribadah Apabila pada saat bermain ada teman kita yang mau sholat Kita harus memberikan kesempatan kepada teman kita untuk melaksanakan sholat Kalau bisa, kitanya juga sama-sama ikut melaksanakan sholat Simbol Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya rantai Untuk contoh pengamalan Sila kedua di rumah Membantu bunda menyiapkan makanan Siapa yang di rumahnya suka membantu bunda dalam menyiapkan makanan? Jika teman-teman suka membantu bundanya dalam menyiapkan makanan Itu artinya teman-teman sudah mengamalkan pengamalan Sila kedua Membantu adik belajar Teman-teman yang mempunyai adik di rumahnya Siapa yang suka membantu adiknya belajar? Jika teman-teman suka membantu adiknya belajar Teman-teman sudah mengamalkan pengamalan Sila kedua Untuk contoh pengamalan Pancasila di tempat bermain Menolong teman yang kesulitan Apabila ada teman kita yang kesulitan Dalam melakukan permainan Kita harus membantunya Atau ada teman kita yang terjatuh Kita harus menolong teman kita Mematuhi peraturan dalam bermain Teman-teman Jika teman-teman sedang bermain Dan melakukan permainan Teman-teman harus mematuhi peraturan dalam bermain Jika teman-teman melanggarnya Pasti teman-teman akan mendapat konsekuensinya Simbol Sila ketiga Pancasila Berbunyi persatuan Indonesia Bersimbol pohon beringin Sila ketiga Pancasila Mengajarkan kita untuk memiliki sikap bersatu Dan bekerja sama Contohnya ketika di rumah Merawat tanaman dan halaman rumah bersama-sama Membersihkan rumah bersama-sama Kita harus bersatu dan bekerja sama Supaya pekerjaan rumah cepat selesai Untuk contoh pengamalan Sila ketiga Pancasila di tempat bermain Untuk contohnya Menjaga kekompakan Dengan teman Saat bermain Ketika bermain teman-teman Kita harus kompak Supaya Permainannya berjalan dengan lancar Berteman dengan semua teman Tanpa membeda-bedakan Teman-teman Kita harus berteman dengan semuanya Tanpa membedakan Suku Ras Dan juga golongan Simbol Sila keempat Pancasila Bunyinya Gerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Simbolnya adalah Kepala Banteng Sila keempat Mengajarkan kita Jika suatu permasalahan Harus diselesaikan dengan Musyawarah Musyawarah? Apa itu musyawarah? Teman-teman Ada yang tahu? Apa itu musyawarah? Musyawarah Adalah Berpikir bersama Dalam Mencapai Suatu Keputusan Untuk contoh Pengamalan Sila keempat Pancasila Di rumah Untuk contoh yang pertama Menyelesaikan masalah Di rumah Dengan Musyawarah Jika teman-teman Mempunyai masalah Dengan kakak Atau dengan adik Teman-teman Harus Menyelesaikannya Dengan Musyawarah Atau Berpikir Bersama Bagaimana Cara Menyelesaikan masalahnya Supaya Masalahnya Cepat Selesai Dan Untuk contoh yang kedua Menghargai Pendapat antar Anggota Keluarga Jika ada Anggota Keluarga kita Mengamukakan Pendapatnya Kita harus Menghargainya Pengamalan Sila keempat Di tempat Permain Untuk contohnya Berdiskusi Sebelum Bermain Teman-teman Sebelum Teman-teman Bermain Teman-teman Harus Berdiskusi Dulu Supaya Jalannya Permainan Berjalan Dengan Lancar Untuk Simbol Sila kelima Pancasila Bunyinya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Simbolnya Padi Dan Kapas Sila Sila kelima Pancasila Mengajarkan Nilai Bahwa Setiap Orang Harus Diperlakukan Secara Adil Untuk Contoh Pengamalan Sila kelima Pancasila Di rumah Bersikap Adil Terhadap Anggota Keluarga Teman-teman Kita harus Bersikap Adil Terhadap Anggota Keluarga Kita Ayah Dan Bunda Harus Adil Terhadap Putra-putrinya Bergotong Royong Membereskan Pekerjaan Rumah Kita Harus Bersama-sama Dalam Membereskan Pekerjaan Rumah Tidak Harus Kakak Saja Yang Membereskan Pekerjaan Rumah Tetapi Adik Juga Harus Bersama-sama Membereskan Pekerjaan Rumah Berbagi Makanan Dengan Adil Kepada Teman Jika Teman-teman Mempunyai Makanan Dan Ingin Membagikan Makanan Kita Kepada Teman Kita Harus Membagikannya Secara Adil Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman Hari ini Kita Sudah Belajar Pengamalan Pancasila Di rumah Dan Di tempat Bermain Don't forget Setelah ini Teman-teman Langsung Mengerjakan Worksheet Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye